What's up enggak Arief, balik lagi di channel Arief King, tapi ngomong-ngomong kumis gue kayak ikan lele ya, kayak kumis kan lele anjir Jadi gini men, gue ada lagi ada project teman-teman, pembuktian rasa penasaran gue tentang hal bahwa Kan gue sering denger gitu loh, bahwa kita kalau Arief King ya, terutama 2TAC itu kalau pakai bensin dengan bahan bakar dengan oktan tinggi Itu akan bikin mesin kita lebih bersih, terus akan bikin pembakaran lebih bagus, isunya kan gitu ya, yang gue tau ya Dan gue pengen melakukan uji coba teman-teman, kemarin gue udah coba pas ngetes motor gue Ketes pakai, apa namanya, oli samping total high performance 500, itu yang Jaso FB Dia kan, gue pakai Pertalet ya, selama 2 minggu gue pakai Pertalet Dan ini gue pakai Pertamax Full Tank Nanti bakal gue isi kesini untuk sampelnya, bahwa gue pakai Pertamax Nah ini gue nyoba apakah setelah kita pakai Pertamax Full Tank ini akan ada perubahan Atau apakah sama aja gitu loh Karena gue sendiri juga gak yakin, tapi harus Harus ada pembuktian teman-teman ya kan, karena gue juga penasaran banget sebenernya Yaudah kita ambil sampel bensinnya dulu ya Dan ini sampel bensinnya teman-teman ya Dan sebagai sampelnya teman-teman, ini gue pakai contoh kerak dari oli samping total 502T teman-teman Total High Performer 500, contoh keraknya kayak gini Ini kebetulan ini keraknya tipis ya Jadi ini kerak ketika gue pakai apa, bensin Pertalet Maka nanti setelah gue pakai bensin Pertamax 1 tanky kira-kira ya Apakah dia akan menjadi lebih bersih atau apakah tambah tebal atau sama aja Itu nanti kita lihat setelah pemakaian 1 tanky teman-teman Oke, 1 tanky itu kurang lebih ya Kalau gue 3 hari sampai 4 hari sih Oke, kita lanjut ke video selanjutnya men What's up men, dan hari ini adalah tepat penghabisan gue 1 tanky dengan Pertamax teman-teman Dan kita akan lihat hasilnya, dan ini baru gue bongkar teman-teman Oke, dan kita lihat hasilnya Mulai dari piston aja dulu ya, pistonnya Dan untuk pistonnya kayak gini teman-teman Nah ini sebenarnya dia belum banyak berubah ya Nggak banyak berubah, tapi disini justru dia jadi agak kering ya teman-teman Lebih kering daripada ketika gue pakai Pertalet teman-teman Tuh, kering banget Dan tumpukan keraknya sih nggak banyak sih Ini masih kelihatan dagingnya Disini juga masih kelihatan dagingnya teman-teman Nggak banyak kerak sih Oke, coba gue kerak dikit ya Nggak susah sih, gampang men Oke, fix Ini yang terjadi di piston Nggak banyak perubahan teman-teman Bertambah, cuma nggak banyak ya Wajar lah namanya dipakai ya Cuma dia nggak bersifat membersihkan teman-teman Oke, dan kita lanjut ke businya Dan untuk businya sendiri kayak gini teman-teman Seinget gue kemarin itu warnanya justru hitam ya teman-teman Hitam Tapi sekarang malah jadi merah bata teman-teman Merah bata dan bersih ya Ingat bersih tuh Lihat Nggak jelas nih ya Tuh, sebelah pinggir-pinggiran ini Dia basah Dan kemarin itu kering Sekarang basah Dan warna businya juga merah bata teman-teman Ini bagus banget Tuh, bagus Berarti dia Terbakar sempurna teman-teman Oke Dan Sebelum kita masuk ke Babak intinya Yaitu di head Gue saranin kalian untuk tidak men-skip video ini teman-teman ya Jangan sampai kita Miss komunikasi hanya karena Kita skip video ini oke Dan langsung gue balik teman-teman Ini gue yakin lo juga pasti kaget Dan karena gue juga kaget teman-teman Karena tau faktanya teman-teman Tuh Dan boom Gokil cu Akhirnya rasa penasaran gue selama ini terjawab teman-teman Tuh Terjawab Ini terbukti membersihkan teman-teman Asli ini membersihkan banget Bisa kalian lihat teman-teman Ini Yang ini adalah Noda Noda sebelum Gue pakai pertamak teman-teman Pas gue masih Kelar Apa namanya Habis Dua minggu kemarin review kan Cek kerak Dan gue langsung ganti pertamak Satu tanky kan Dan ini kalian bisa lihat disini Bersih banget teman-teman Ini gak ada kerak Gak ada angusnya Dan ini adalah sisa angus Ketika gue belum pakai pertamak teman-teman Nih Tuh Ini Nanti kan akan gue kasih tau Sebelum gue pakai pertamak Dan sesudah teman-teman Tuh Ini kerak dari Empat hari yang lalu teman-teman Dan gue baru pakai Satu tanky doang Oke Dan ini dia lebih bersih Ini Sebelumnya warnanya nih Gosong kayak gini Tapi udah bersih Ini bersih Ini bersih Di squishnya sini bersih Di copnya sini juga bersih teman-teman Berarti Pakai pertamak Atau Pakai bahan bakar Dengan oktan yang lebih tinggi ya Mungkin Terbukti Membersihkan Motor dua tak gue Dari kerak Dan terbukti juga Terbukti Terbakar lebih sempurna Di motor gue Walaupun memang peruntukannya Pertamak itu Untuk mesin Dengan kompresi Yang lebih tinggi teman-teman Ini bener-bener jujur Gue asli kaget banget Karena sebelumnya Gue ngira itu Ya sama aja gitu loh Ternyata beda teman-teman Beda dan perbedaannya itu positif Dan untuk pemakaiannya sendiri teman-teman Pakai pertamak itu Kemarin sebenarnya untuk Apa ya Untuk Di RPM tengah ya Tengah ke atas itu Memang agak berbet Dan suaranya juga agak kasar Gue akuin Agak sedikit lebih kasar Tapi tenaganya lebih berisi teman-teman Di bawah itu dia relatif Lebih galak ya Dan Di atas juga tenaganya itu Padat banget Gue akuin Tapi ya Sedikit berisik aja Sedikit berisik Gitu Tapi Kesimpulannya itu Terbukti Membersihkan Area head Silinder gue Dan juga busi gue Teman-teman Ini kemarin gosong kan Dan gue Keren banget sih Artinya gue punya Dua Alternatif lagi Untuk membersihkan mesin Yang pertama Pake Ya mahluk carbon cleaner Dan yang kedua Gue akan pake Ini Apa namanya Bahan bakar dengan Oktan yang lebih tinggi Entah pertamak Tertamak turbo Gitu teman-teman Atau pake shell Oke Dan hasilnya Menurut gue Ini sangat memuaskan banget Teman-teman Oke Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Teman-teman Tulis pendapat kalian Di kolom komentar ya See you next time Time Sampai jumpa Sampai jumpa